Halo sahabat-sahabat VTuber dan Youtuber sekalian dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia Saya Dema senang sekali kembali menjumpai teman-teman semua Saya selalu berharap dan berdoa Anda sehat, Anda kuat, Anda sukses dilindungi dari COVID-19 Sekarang teman-teman kita belum bisa dengan sebebas yang dulu Jangan pandang enteng terhadap COVID-19 Kadang-kadang kita terdampak baru mulai rasakan Jadi teman-teman tetap patuhi protokol kesehatan Agar kita boleh beraktivitas dengan baik dan tanpa harus ada kekhawatiran Oke teman-teman saat ini saya akan membuat suatu Apa ya Dibuat pernyataan bukan juga sih ya Dibilang Mengklarifikasi Ya boleh lah Khususnya untuk para VTuber ya Nah teman-teman saya dikirim oleh teman satu video link Tapi video itu ada juga di dalam di share di dalam tim kreator MFS Tentang sebuah pernyataan ya Ya regulator lah Yang saya lihat memang Saya pribadi waktu melihat videonya Saya berpikir ya kok sampai Harus mengeluarkan pernyataan seperti itu Ya kan Ya itu dengan mengatakan bahwa VTuber Tidak lagi disukai banyak masyarakat Ya Dulunya VTuber itu adalah Ponsi Ya Saya juga berpikir Dengan hadirnya VTuber Di masa lalu Itu kan mengubah banyak Kehidupan orang di masa pandemi Khususnya kita yang terdampak Di masa sulit ini Apa yang kita mau kerjakan dari rumah Serba Dari Apa yang kita mau kerjakan Itu serba terbatas teman-teman Ya Maka Salah satunya cara yang bisa memberikan solusi adalah VTuber Kita terbatas dalam Bekerja Lalu VTuber ini mengubah banyak kehidupan orang Nah Saya akan Memberikan Apa namanya ya Semacam Pandangan saya atau survei saya ya Walaupun survei ini bukan survei memang yang Benar-benar Saya terjun di lapangan Tetapi saya hanya melihat dari Yang terjadi sekarang seperti grup Ya Nah Jadi saya mau Apakah benar-benar VTuber ini Tidak disukai lagi oleh masyarakat Ya Nah Dari sisi mana kita melihatnya Saya pribadi sebagai seorang VTuber Sampai saat ini Saya menghadir Mengharapkan VTuber On Karena kenapa Saya adalah member Apakah saya punya banyak VP di dalam Enggak Enggak Lalu kenapa saya begitu Terkesan ya Seolah-olah ngotot Dan Fight untuk Saya olah-olah membelah VTuber Saya tidak punya kepentingan Yang Banyak ya Bahkan kalau dibilang sama sekali tidak punya kepentingan Dan tidak ada Saya tidak punya Semacam beban Mau VTuber on Mau tidak on juga gak ada masalah Ya Cuma teman-teman Cuma teman-teman Saya melihat Dasar saya adalah VTuber Membantu banyak orang Ya Saat itu Banyak orang terbantu Lalu Yang berikutnya adalah Saya adalah seorang yang suka Ketika Orang Terdorong dan termotivasi Orang bisa memilih apa saja Yang dia ingin kerjakan Dan yang dia ingin lakukan Untuk merubah Kehidupannya Ya Jadi Adanya VTuber Ini Yang saya lihat Adalah salah satu kendaraan Untuk Bisa kita mendapatkan hasil Yang minimal bisa survive Di masa pandemi Ya Nah jadi teman-teman Itulah tujuan dan dasar saya Lalu yang berikutnya adalah Apakah benar Bahwa VTuber ini Tidak disukai lagi banyak orang Dari sisi mana kita berbicara Tadi saya mengatakan Bahwa kalau saya lihat Survei ya Survei Yang Survei ringan lah Saya baru aja Sebelum melihat video itu Saya baru aja Mengecek Grup Grup VTuber Para VTuber Nah Saya punya Banyak grup ya Grup VTuber Karena saya juga banyak Diundang oleh Grup-grup Ya masuk di Setiap grup VTuber Nah Tapi khusus grup saya Ada Empat Ada empat ya Yang memang grup Yang saya memang terlibat Di dalamnya Dan juga untuk grup Para leader Nah Saya melihat bahwa Kebanyakan mereka itu Stay di dalam grup Hanya Kalau dihitung Ya Tidak sampai 5 persen Yang keluar dari grup Sampai sekarang ini Teman-teman Ya Dan itu beberapa grup Artinya apa Ini yang Saya Saya mengatakan Bahwa ini adalah Merupakan survei Yang tidak terlalu Harus turun lapangan Tetapi kita lihat Dari Dari grafik Yang ada di Grup Nah Dari situ saya melihat Bahwa Pribadi bahwa VTube ini Masih disukai oleh Banyak member Banyak VTuber Kalau Yang mereka tidak Menjalankan VTube Yang mereka tidak Mengerti Ya Pasti Mengeluarkan Pernyataan-pernyataan Seperti itu Nah Cuma disini Kita harus belajar Menghargai Apa yang Teman kita Sesama kita Kerjakan Itu aja Nah Jadi Jujur sih Saya Saya pribadi Agak-agak sedikit Gimana ya Teman-teman Tahulah Iya Dengan Pernyataan-pernyataan Yang memang Menurut saya Yang tidak perlu Di Disampaikan Yang Menurut saya Tidak Kadang-kadang Tidak nyambung Dengan Media-media Apa namanya Akun-akun kita Yang lain Di lain sisi Kita mengatakan Bahwa Semua beres Di lain sisi Kita Membuat Pernyataan-pernyataan Yang Seolah-olah Ada Bertolak belakang Iya kan Nah ini menurut Pemikiran saya Teman-teman Tidak tahu Kalau teman-teman Tapi kan saya sebagai Warga negara Indonesia Juga berhak Mengemukakan Pendapat Dan Pandangan saya Yang tentunya Tetap Melihat Etika Jadi seperti itu Teman-teman Jadi yang saya Mau sampaikan Buat rekan-rekan VTuber Seperti ini Saya sebagai Seorang Kreator Youtuber Dan Seorang motivator Saya mau menyampaikan Kepada teman-teman VTuber Bahwa Orang lain Bisa beranggapan Apapun Tentang apa Yang kita kerjakan Tetapi Kembali lagi Kepada diri kita Waktu mereka Mungkin Haters lah Mencela Aplikasi kita Atau orang lain Yang mencela Aplikasi kita Yang mereka Tidak ada Di dalamnya Bagaimana Dengan kita sendiri Apakah Anda Sepakat Dan ketika Anda Sepakat Apa yang Anda Dapatkan Dari mereka Saya selalu Mengatakan bahwa Harusnya Kalau Kita Seolah-olah Pintar Dan Lebih Merasa Hebat Dari orang lain Dan mencela Aplikasi orang lain Apa Yang kita bisa Lakukan Apa yang lebih Bagus Yang kita bisa Tunjukkan Nah itu teman-teman Jadi Saya Disini Hanya Menjelaskan Dari sisi Rasionalitasnya Dari sisi Rasionalitasnya Dan saya Tidak menyinggung Siapapun Tetapi Saya hanya Berpandangan Dan Tentang Sebuah Pernyataan-pernyataan Itu dari Pandangan saya Sebagai seorang Motivator Jadi Anda Kembali Lagi Anda yang Memutuskan Langkah Anda Tindakan Anda Keberhasilan Anda Ditentukan oleh Anda Sendiri Karena itu Teman-teman Tergantung Anda Mau memilih Untuk berhenti Terserah Mau memilih Untuk lanjut Juga terserah Anda mau Lanjut Saya tidak Dapat Apa-apa Kalau bukan Mungkin tim-tim saya Tetapi Kalau hanya Saya Fight Hanya untuk Tim-tim saya Tim-tim saya Tidak seberapa Dan Posisi saya Juga bukan Posisi yang Tinggi di VTube Bukan Tetapi Saya melihat Dari sisi Positifnya VTube Untuk Masyarakat Dampaknya Untuk masyarakat Maka sampai saat itu Saya tetap ada Dan Mungkin buat orang lain Saya benar-benar Membelah VTube Nah selayaknya Kita sebagai Manusia Harus saling Membangun Antara satu Dengan yang lain Khususnya di masa Pandemi Gitu Teman-teman Jadi Terserah Apapun Ngomongan orang Tentang VTube Di luar Atau tentang Anda Apa yang Anda Bangun saat ini Bukan hanya di VTube Terserah Tetapi kembali lagi Ke diri kita Iya kan Yang akan menikmati Hasil itu adalah Kita Jadi begitu Teman-teman Saya pernah membuat Satu video Karena orang kan Selalu mengatakan Bahwa Ponsi-ponsi-ponsi Ini VTube Nah Sebenarnya Kalau berbicara Tentang Ponsi itu Adalah Ponsi itu Memang Keuntungan Yang tidak masuk akal Teman-teman Yang tidak wajar 40-50% Yang ditawarkan Saat itu Oleh Ponsi Sendiri Dimana dia Membuka Investasi Dan Sistemnya adalah Merekrut Orang baru Untuk menanamkan Membayar Ya Ke Perusahaan dia Dengan Iming-iming Keuntungan 40-50% Nah ini kan Di luar Logika Kalau di VTube itu Tidak begitu Bukan Bukan begitu Perhitungannya Ya Jadi kalau di VTube itu Lebih kepada Memang Ekosistem yang dibangun Dan terjadi Transaksi jual-beli Bukan kita Menyetor uang Ke perusahaan Tetapi Kalau Yang Zaman dulu Ya Seperti kita Bertani Kita menanam Misalnya Padi Atau kopi Lalu Begitu menghasilkan buah Kita jual Nah itu Untuk Produksi pertanian Tapi sekarang kan era Bergeser Zaman Adalah Blockchain Dan data itu penting Dan bisa jadi VTube ini Mengarah ke Blockchain Dan kripto Bisa Tergantung Manajemen aja Mau Melanjutkan Atau bagaimana Ya Seperti itu teman-teman Nah Jadi VTube itu adalah Jual-beli Perdagangan Maka itu Teman-teman Dengan Progres yang telah kita Lewati Dan sedikit Lagi Waktu ada di Playstore Terserah Anda Ya Terserah Anda Sekali lagi Pilihan 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 ada di Tangan sodara semua Dan Ketika Anda memilih Untuk berhenti Apakah orang-orang yang Membuat Anda ragu Dan Tawar hati Memberikan solusi Kepada Anda Gitu loh Ya Jadi Apa yang saya Sampaikan kali ini Teman-teman Semoga bermanfaat Memberikan Semangat Dorongan kepada teman-teman semua Kita bisa memilih Melakukan apa saja Karena itu Pilihan Masing-masing Semua orang Yang penting Itu Punya etika Oke teman-teman Saya Dema Memberkatkan Anda semua Sukses Terima kasih Sampai jumpa